Yang Rati Ganti Dewi Julianti, adik kandung api permansa teresang kokasus suap ketok palu, RAPBD Cambi tahun 2017-2018 dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuno dilakukan pemeriksaan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil 9 orang saksi untuk diperiksa terkait suap ketok palu RAPBD Cambi. Tahun 2017-2018 dipanggil Pemberantasan Korupsi kembali selasa 11 Januari 2022. PLT Juru Bicara KPK Ali Bikri mengatakan bahwa sementara saksi tersebut diperiksa untuk tak sangko api permansa. Beberapa yang taruhnya merupakan keluarga dari api permansa. Beberapa saksi tersebut ialah Dewi Julianti, selaku adik kandung api permansa, yang juga merupakan Sekretaris DPD PAN Kota Cambi dan juga Triayu Andira anggota DPRD Kabupaten Tanjung Cabung Timur. Kemudian ada beberapa saksi dari swasta Yakti Gedi Kurniawan, Bijayanto, Ari Sesar Hidayah, Wisnu Sahputra, Patmawati, Sri Astuti Nengsi, dan Ulpa Hariyandi selaku Direktur PT 2 Putri Persada. Ali Bikri mengatakan pemeriksaan kali ikut berkaitan dengan duit suap yang dikumpulkan api permansa selaku orang kepercayaan Gubernur Jambi Zumizola Zulkibli dari pihak swasta yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah dan melibatkan beberapa kalangan dari eksekutif maupun legislatif. Terima Sanjaya, Jep TV, Ngabab